Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih semangat? Halo? Udah ngopi? Belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wal'aqibatulil muttaqin Wala'udwana illa ala'l-zalimin Ashadu an la ilaha illa Allahul malikul haqqul mubin Wa ashadu an la muhammadan abdullahi wa rasuluhul mab'uthu rahmatan lil'alamin Allahumma salli wa sallim Wabarik wa karib Ala hadha nabihi al-ummihi kareem Wa ala alihi Wa ashabihi Wa mansara ala hadhihi ila yawmildin Subhanaka la ilma lana illa ma'allamdana Innaka antal alimul haqim Rabbi zidna ilma warzuqna fahma Yang saya hormati saya muliakan Para alimulama Para guru Para asadis Mobil khusus Guru kita Buya Rizman Mukhtar Ustadz Samsir Usman Ketua PCM Tanjung Priuk Pak Oman dan juga seluruh hadirin hadirat Kaum muslimin dan muslimat Jamaah Yang insyaallah mudah-mudahan kita semuanya Dikaruniakan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Mari kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillah Segala puji Milik Allah Karena semua ni'mat Semua karunia Berasal dari Allah Semua musibah Juga berasal dari Allah Sebagaimana Ni'mat Karunia Berasal dari Allah Maka kita Harus Mempersiapkan diri kita Untuk mempertanggungjawabkan Amal perbuatan kita Dan semua ni'mat yang Allah berikan kepada kita Nanti di yaumil kiamah Insya-insya Allah Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Di antara Ni'mat yang kalian akan dimintakan Pertanggungjawaban oleh Allah di hari kiamat Adalah Zilun barit Apa itu Zilun barit Ibu-ibu Zilun barit ini adalah Teduh Bayangan Rasa teduh Dimana kita bisa berteduh Di dalam rumah Di dalam masjid Di bawah pohon Itu nanti Dia akan dimintakan Pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Warutabun tayyib Kurma Kurma yang ni'mat Satu butir Kurma itu Yang kita kunyah Yang kita telan Itu juga nanti Akan dimintakan Pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Wama unbarit Air yang segar Ya Ni kalau ibu-ibu Minum Bapak ibu minum Air putih Segar Pagi-pagi Bisa ngeteh Pagi-pagi Bisa ngopi Itu juga Nanti akan dimintakan Pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka mari Kita Perbanyak Mohon ampun kepada Allah Perbanyak Kita mohon rahmat Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan mari Kita senantiasa Bermuhasabah Introspeksi Memperbaiki Amal Kita semuanya Kalau kita ingin Selamat Dunia akhirat Kalau kita ingin Berjumpa Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan perjumpaan Yang mulia Masuk ke dalam Surganya Allah Melihat Wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maka dua syaratnya Apa syarat yang pertama? Yang pertama adalah Banyak Banyak beramal Amal soleh itu apa bu? Amal soleh apakah solat saja? Tidak Apakah puasa saja? Bukan Apakah bayar zakat, haji dan umroh saja? Bukan Amal soleh itu ketika misalnya Bisa diwujudkan oleh ibu-ibu semuanya Pagi-pagi sudah bangunin suami sama anak Buat solat Subhanahu wa ta'ala Amal soleh Bisa ibu lakukan pagi-pagi Sudah bikin sarapan pagi Itu juga amal soleh Betul? Amal soleh Pagi-pagi sudah Murusin anak Sudah menantang rumah tangga Bapak-bapak amal solehnya Pagi-pagi sudah Bangun subuh Pagi-pagi sudah olahraga Olahraga itu amal soleh Insya Allah Pagi-pagi sudah mendengarkan tausiyah Itu amal soleh Pagi-pagi Sudah mengajarkan anak Kita baca huruf Al-Quran Bapak-bapaknya Mengajarkan anak-anaknya Habis maghrib Baca huruf Al-Quran Itu amal soleh Insya Jadi amal soleh Tidak hanya terbatas Kepada amal ibadah mahdoh Tetapi juga Amal-amal sosial kita Yang kalau kita niatkan Untuk mencari Ridha Allah subhanahu wa ta'ala Maka itu semua tercatat Sebagai ibadah Kepada Allah subhanahu Al-Quranahu wa ta'ala Siap beramal soleh? Siap beramal soleh? Woy Orang Tanjung Priok Siap beramal soleh? Senyum amal tetangga Amal soleh Tapi tetangganya Yang laki senyum amal laki Bukan yang laki Sejumin sama perempuan Tetangga lo Amal soleh Ibu-ibu Sejum sama ibu-ibunya Tetangga Bukan sejum sama bapak-bapak Woy Halo Assalamualaikum Amal soleh Tegur sama Amal soleh Saling Tawasso bilhan Tawasso disobar Amal soleh Jaga kebersihan Betul Jaga lingkungan kita Jaga ketertiban keamanan Di lingkungan rumah kita Itu juga termasuk bagian dari Amal soleh Yang kedua Wa la yusrik bi'ibadati rabbihi ahada Sarang kalau kita ingin selamat dunia akhirat Berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala Di akhirat dengan mendapatkan ridha'nya Allah Masuk surganya Allah Adalah kita tidak boleh menyekutukan al Allah subhanahu wa ta'ala Tidak boleh melakukan syirik kepada Allah Menduakan Allah dalam zatnya Tidak boleh Menduakan Allah dalam sifat-sifatnya Tidak boleh Menduakan Allah dalam nama-namanya Tidak boleh Apakah Kita mau bertauhid kepada Allah dalam setiap ibadah kita Setiap amal soleh kita Kita harus ikhlas beribadah karena Allah Bukan karena siapa-siapa Insya Allah Maka insya Allah Kita semua yang hadir Di majlis tablik akbar Masjid raya al-husna ini Insya Allah mudah-mudahan Kita senantiasa tergolong hamba-hamba Allah Yang banyak beramal soleh Dan tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Amin ya Rabbal Bagaimana caranya Ini ibu Bahwa bapak Bisa meningkatkan amal soleh Dan ketika kita beribadah Ketika kita beramal soleh Tidak berbuat syirik kepada Allah Maka caranya adalah Dengan banyak menuntut ilmu Nabi SAW bersabda Siapa yang dikendaki oleh Allah Baginya kebaikan yang melimpah Maka Allah akan berikan kepadanya Pemahaman yang dalam Dalam urusan ada Ada Insya Makanya kalau ada pengumuman Ada broadcast Undangan Tablik akbar Ayo yang semangat datang Insya Jangan semangat datang Kalau undangan Wisata Woy Kalau pergi kancol Aja rame Semangat Kalau pergi Wisata Ke puncak Wah bererot Rame rame pada daftar Bayar Bayar aja Ngantri Kalau datang ke majelis ilmu Bayar gak Woy Saya mau tanya Datang ke tablik akbar Bayar gak Ada tiketnya gak 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 Lah kenapa pada malas Seorang orang Udah gratis Dapat minum Dapat snack Alhamdulillah Ini kalau undangan Arisan Rame Undangan Jalan-jalan Rame Kalau ibu Ibu-ibu Pak Ibu-ibu ditanya Ibu-ibu ini kadang-kadang Stres pak ya Stres Karena banyak Beban di rumah tangga Beban di keluarga Kadang-kadang Tanya aja itu pak Bagaimana Bagaimana Bu Katanya stres Ibu-ibu datang ke dokter Terus si bapak tanya Apa kata dokter bu Iya pak Saya ini kata dokter Stres Perlu diajak Jalan-jalan Healing Healing tau healing Ya Perlu diajak Jalan-jalan Santai Refresi Ya Terus si ibunya bilang Ayo kita mau jalan-jalan Kemana pak Mau ke Bali Ape ke puncak Ape ke lembah Apa kata suaminya Ini jawaban suami Yang cerdas Ya Ayo kita mau kemana pak Mau ke Bali Kelompok Ape ke Bandung Kata si bapak Ayo kita ke dokter Lain aja Ya Biar jawabannya Beda Jawabannya Gak stres Nah bapak ibu yang Rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maka itu Bersyukurlah kita Kepada Allah Kita dapat Menghadiri majlis ini Majlis ilmu Yang diselenggarakan Oleh Masjid Raya Al-Husna Sebagai bentuk Syiar agama Allah Untuk meningkatkan Pemahaman kita Meningkatkan Tentang kualitas Iman dan pakwa kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau kita bisa duduk Berjam-jam Di depan televisi Yang bapak-bapak Laki-laki Bisa duduk Berjam-jam Nonton Sepak bola Piala dunia Huy Sampai begadang Di bila-bila lain Nonton Argentina Nonton Siapa lagi Sepanyol Nonton Siapa lagi Heh Brazil Nonton Nonton Maroko Ya Insya Allah Kita doakan Mudah-mudahan Wakil dari Negeri Muslim Satu-satunya Yaitu Maroko Mudah-mudahan Bisa masuk Semifinal Insya Allah Amin Ya Rambda Loh Pak Ustaz Loh Pak Ustaz Kenapa Kok kita Ngedoain Tim sepak bola Apa hubungannya Sepak bola Dengan agama Kan katanya Ada fatwa Ada fatwa Ya Bukan disini Di Sonono Di Mesir Katanya ada fatwa Nonton bola itu Buang-buang waktu Nonton bola itu Masyiat Mengidolakan Siapa Tim sepak bola itu Gak boleh Ya Cuma sayangnya Yang berfatwa Demikian Baru muncul Kedengeran Fatwanya Waktu Piala Dunia Di Katar Tapi waktu Penjelenggaraan Piala Eropa Di Mesir Tahun sebelumnya Gak ada Fatwa Kayak begitu Ya Kita harus A Adil Kalau mau Memfatwakan Nonton Nonton bola Makruh Nonton Sepak bola Haram Buang-buang waktu Gak ada Hukumannya Dengan agama Maka Jangan umat Islam Nonton Sepak bola Apalagi Mendoakan Tim sepak bola Negeri Muslim Maka Maka dia Mestinya Berfatwanya Berlaku Hubung Apakah itu Piala Dunia Apakah itu Piala Afrika Apakah itu Liga Nasional Di negaranya Masih Nah kenapa Kita Mendoakan Supaya Ada Tim Sepak bola Dari negeri Muslim Bisa masuk Semifinal Bahkan final Piala Dunia Karena Sepak bola Zaman Sekarang Ini Juga Menjadi Bisa Menjadi Alat Berdakwah Halo Halo Jadi alat Apa Dakwah Coba Lihat Sponsor Sponsor Penyelenggaraan Sepak bola Iklan Iklan Yang ada Di stadion Iklan Iklan Yang nongol Di televisi Iklan Iklan Sponsor Yang ada Di pakaian Kostum Tim Sepak bola Piala Dunia Itu Iklan Artinya Apa Dakwah Iklan Itu Artinya Si Siar Kalau Ada Sponsor Minuman Beralkohol Minuman Keras Itu Artinya Iklan Itu Mengajak Kita Untuk Minum Minuman Keras Kalau ada Iklan Rokok Halo Ada Bapak-bapak Suka Rokok disini Eh Warka'u Ma'ar Rokik'in Jangan Di Jangan Diplesetin Itu Artinya Rukuklah Kamu Bersama Orang-orang Yang Rukuk Bukan Merokoklah Bersama Orang-orang Yang Merokok Kalau Kalau ada Iklan Sponsor Rokok Di Baju Tim Sepak Bola Kita Itu Artinya Da'wah Ngajak Orang Supaya Merok Merokok Betul Merokok Betul Maka Ajang Sepak Bola Sekarang Ini Yang Sudah Diisi Dengan Pertarungan Gagasan Pertarungan Ide Syiar Untuk Mengajak Orang Di Seluruh Dunia Untuk Membeli Produk-produk Yang Diciptakan Dihasilkan Oleh Orang-orang Kafir Maka Kita Juga Harus Memanfaatkan Ajang Sepak Bola Dunia Ini Untuk Menjadi Sarana Kita Berdakwah Kepada Allah Piala Dunia Ditonton Oleh Milyaran Manusia Milyaran Orang Di Atas Muka Bumi Ini Jaman Sekarang Betul Kalau Ada Tim Sepak Bola Muslim Setelah Dia Menggolkan Menembakkan Satu Tendangan Gol Lalu Dia Bersujud Syukur Lalu Kemudian Dia Membawa Bendera Palestina Keliling Stadion Apakah Itu Bukan Dakwah Da'wah Mengingatkan Umat Manusia Agar Senantiasa Dia Ingat Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Tuhan Satu-satunya Yang berhak Untuk Diibadahi Yang berhak Untuk Disembah Itu Juga Bagian Dari Da'wah Kita Kepada Allah Subhanahu Mengingatkan Kepada Umat Manusia Bahwa Masih Ada Negeri Muslim Yang Terjajah Yang Tertindas Di Palestina Dia Bawa Bendera Palestina Ketika Dia Mencetak Gol Di Lapangan Itu Juga Bagian Dari Dakwah Mensiarkan Keprihatinan Saudara-saudara Kita Umat Islam Di Palestina Yang Ditingas Dan Dijajah Oleh Is Coba Tim Sepak Bola Negara-negara Non-Muslim Mereka Berani Berdakwah Di Tengah Lapangan Dia Berdakwah Apa Berdakwahnya Kapten Tim Tim Nasionalnya Negara-negara Jerman Inggris Belanda Belgia New Wales Dan lain sebagainya Dia Pakai Pita Kaptennya Itu Pakai Pita One Love Apa itu One Love Pita Pelangi Untuk Mendukung LGBT Itu Dakwah Bukan Mendukung Siar Kelompok Seksual Yang Menimpa Lesbian Perempuan Suka Bercinta Sama Perempuan Laki-laki Suka Sama Jenis Bercinta Dengan Sesama Jenis Itu Maksiat Bukan Maksiat Bukan Dosa Bukan Kemungkaran Bukan Kesesatan Bukan Sesat Udah Sesat Bungkar Udah Bungkar Maksiat Maksiat Bosa Termasuk Yang Berbuat Dosa Bukan Hanya Pelakunya Tetapi Yang Mendukung Walaupun Dia Bukan Pelakunya Betul Istrinya Nabi Lut Saya Tanya Istrinya Nabi Lut Disiksa Gak Sama Allah Disiksa Innaha Kanat Minal Ghabirin Istri Daripada Nabi Lut Termasuk Orang-orang Yang Bermaksiat Kepada Allah Ini kata Allah Dia Termasuk Golongan Yang Disiksa Oleh Allah Dengan Siksa Yang Pedih Wa Amparna Alayhim Hijaratan Min Sijin Wa Ja'alna Aliyaha Safilaha Wa Amparna Alayhim Hijaratan Min Sijin Subhan Musawalatan Indah Rambik Apa Siksa Yang Allah Berikan Kepada Kau Nabi Lut Satu Diangkat Tanah Negeri Dimana Mereka Pijak Diangkat Bukan Gempa Lagi Bukan Gempa Gempa Cianjur Gempa Garut Kemarin Itu Tanahnya Tetap Disitu Ya Cuma Bergerak Pergerakannya Membuat Bangunan Bangunan Rumah Rumah Yang ada Di atas Tanah Itu Hancur Kalau Kau Nabi Lut Negeri Kau Nabi Lut Negeri Sodom Ini Setanah Tanah Sebangunan Bangunannya Serumah Rumahnya Semua Diangkat Dicabut Dari Dari Bumi Kemudian Wajah Aina Aliyah Sa Filaha Kemudian Setelah Diangkat Lalu Kemudian Dihancurkan Dibenamkan Kedalam Dasar Neri Apa Neri Neri Dasar Apa Enggak Enggak Cukup Wajah 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 Kepada Penduduk Negeri Yang Sudah Dihancurkan Diangkat Lalu Kemudian Dijatuhkan Kedasar Bumi Kami Timpakan Mereka Hujani Mereka Dengan Batu Batu Yang Membawa Api Menyala Dari Neraka Ada Ada Yang Mau Begitu Na'udzubillah Min Itu Batu Yang Membawa Api Dari Neraka Allah Mengatakan Di dalam Surah Al-Hijr Musaw Wabatan Indah Rabbin Setiap Batu Yang Ditimpakan Dilemparkan Kepada Satu Orang Penduduk Negeri Solo Itu Batu Itu Sudah Diberi Nama Oleh Allah Ini Nama Calot Korbannya Siapa Fulan Bin Fulan RT Berapa RW Berapa Nomor Rumahnya Berapa Gangnya Berapa Kalau Tajung Periuk Ada Gang Gangnya Gang A Gang B Gang C A Z Ya Betul Detil Alamat Rumah Namanya Fulan Bin Fulan Itu Satu Batu Satu Orang Sehingga Orang Yang Kena Batu Dengan Api Dengan Membawa Api Dari Neraka Itu Dia Akan Hancur Dia Akan Terbakar Dia Akan Jadi Fosil Kau Jadi Fosil Na'udzubillah Min Dari Mana Pak Ustadz Tafsir Ayat Seperti Itu Musawwamatan Idarabik Silahkan Baca Tafsirnya Buya Hamka Ada Di Tafsir Al-Azhar Ya Beliau Menukil Pendapat Beberapa Ahli Tafsir Yang Mengatakan Arti Musawwamatan Itu Adalah Allah Sudah Memberi Nama Satu Batu Satu Korban Siapa Nama Korbannya Jadi Ini Sudah Seperti Apa Sudah Seperti Senjata Canggih Senjata Canggih Sudah Dilengkapi Dengan Identitas Korban Yang Akan Dimusnahkan Yang Akan Dibinasakan Oleh Allah Subhanahu Lengkap Dengan Data Datanya Jadi Allah Mujizat Kepada Nabi Lut Itu Apa Allah Tunjukkan Bagaimana Big data Itu Sudah Dimiliki Oleh Allah Subhanahu Sekarang Big data Ibu Bicara Big data Bapak Bapak Tahu Big data Pak Alamat Kita Ini KTP KTP Semua Lengkap Alamat Kita Kalau Kita Cantumkan Itu Ketahuan Semuanya Anggota Keluarga Kita Alamat Kita Semuanya Lengkap Bahkan Sekarang Big data Itu Kalau Kita Mengadakan Perjalanan Buka Google Map Kemana Aja Walaupun Kita Cuma Sekali Buka Google Map Sekali Ntar Kemana Aja Daerah Yang Kita Lewatin Kita Singgahin Semua Data Kita Ada Disitu Ada Laporan Lini Masa Google Map Kemarin Saya Sama Keluarga Keliling Jawa Tengah Menghadiri Menggembirakan Mutamar Muhammadiyah Di Solo Saya Ke Jogja Dua Hari Dua Malam Kemudian Solo Dua Malam Semarang Dua Malam Itu Semua Datanya Di Google Lengkap Mulai Dari Jalan Pertama Sampai Semarang Sampai Salatiga Sampai Jogja Sampai Ke Mana Kita Jalan Jalan Tempat Wisata Semuanya Ada Itu Namanya Big Data Ada Datanya Berapa Kita Jalan Kemarin Bawa Mobil 2025 Kilometer Ada 13 Tempat Yang Kita Kunjung Itu Ada Sampai Indomaret Alfamaret Tempat Kita Kencing Juga Ada Subha Subha Itu Manusia Kalau Allah Menurut Lagi Sekarang Saya Mau Tanya Kalau Sepak Bola Sekarang Sudah Menjadi Alat Syiar Da'wahnya Kelompok Kelompok Sesat LGBT Mereka Bisa Menekan Negara Negaranya Klub Klub Sepak Bolanya Untuk Mensiarkan Lantang Dan Logo LGBT Bahkan Amerika Serikat Belum Lama Ini Mengumumkan Ingin Mengutus Seorang Perempuan LGBT Utusan Khususnya Untuk Memajukan HAM Perlindungan Bagi LGBT Di Indonesia Setelah Kasus Dikatar Ditolak Apakah Lalu Kita Kemudian Diam Kita Tidak Menjadikan Sepak Bola Ini Sebagai Ajang Siar Da'wah Bagi Kita Juga Dan Itu Yang Sudah Ditunjukkan Oleh Perwakilan Negeri Muslim Yaitu Qatar Yang Menjadi Tempat Penyelenggaraan Piala Dunia Tahun 2022 Ini Mereka Menunjukkan Identitasnya Budayanya Sebagai Orang Islam Mereka Menerapkan Aturan Aturannya Sesuai Sesuai Dengan Jati Diri Dan Budaya Serta Agamanya Menolak LGBT Menolak Simbol Simbol Dan Lambang LGBT Digunakan Selama Pertandingan Piala Dunia Apakah Di stadion Mau Masuk Stadion Tidak Boleh Orang Pakai Lambang Atau Logo LGBT Sebagai Bentuk Dukungan Tidak Boleh Kalau Ada Penonton Yang Mau Masuk Lambangan Bola Ya Mau Masuk Stadion Dia Pakai Lambang Pita Topi Apa Saja Sal Yang Warnanya Pelangi LGBT Ditolak Tidak Boleh Masuk Walaupun Dia Punya Tiket Anda Boleh Masuk Kalau Anda Melepaskan Lambang Lambang Ini Tidak Boleh Juga Minuman Keras Tidak Ada Minuman Keras Dijual Di Qatar Selama Pertandingan Piala Dunia Ada Sponsor Minuman Keras Kemarin Udah Daftar Udah Resmi Jadi Sponsor Akhirnya Setelah Ada Peraturan Dari Qatar Ya Dia Daftarnya Ke FIFA Tapi FIFA Kan Harus Menyesuaikan Dengan Negara Qatar Oleh Qatar Sponsor Minuman Keras Ini Dicoret Gak Boleh Protes Maka Apa Yang Dilakukan Oleh Qatar Dikembalikan Uang Sponsor Dua Kali Lipat Hebat Tidak Hebat Tidak Kira Kira Kalau Indonesia Jadi Tempat Penyelenggara Piala Dunia Bisa Gak Seperti Itu Bisa Tidak Bisa Tidak Harus Bisa Kalau Tidak Berarti Negeri Ini Bukan Mayoritas Dihuni Oleh Umat Islam Kalau Kita Masih Mentoler Dengan Dengan Alasan Toleransi Alasan Devisa Alasan Ini 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 Dan Sebagainya Maka Kita Berarti Sudah Meninggalkan Jati Diri Kita Sebagai Muslim Padahal Allah Menyatakan Di Dalam Al-Quran Is 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 Haduh Bi Anna Muslim Masih Beragama Selain Islam Mereka Bisa Tahu Mereka Bisa Kenal Mereka Bisa Belajar Tentang Islam Langsung Dari Lapangan Dari Negeri Yang Kita Tinggalkan Saatnya Tempat Sholat Musholah Di Stadion Itu Dibikin Transparan Bukan Musholah Kayak Kita Musholah Kita Di Stadion Atau Di Geduk Atau Di Mana Saja Mall Itu Musholah Itu Paling Bawah Basement Paling Pojok Bau Gelat Ini Musholah Di Stadion Dibuat Di Tengah Koridor Sebelum Masuk Tempat Duduk Ada Koridor Besar Dibikin Musholah Transparan Orang Bisa Ngeliat Dari Semua Sisi Kaca Jadi Orang Belajar Orang Belajar Tentang Islam Oh Begini Umat Islam Sholat Oh Begini Orang Islam Nggak Minuman Keras Sampai Daging Babi Juga Nggak Ada Di Katar Nggak Digual Selama Piala Dunia Dilarang Nggak Boleh Dan Harus Ikut Tunduk Kepada Aturan Negara Itu Inilah Yang Disebut Dengan Ezzah Yaitu Kebanggaan Kita Punya Identitas Sebagai Umat Islam Maka Benar Apa Yang Dikatakan Oleh Sayyidina Umar Ibn Khattah R. Nahlu Qawmun A'azanallahu Bil Islam Kita Ini Adalah Kau Yang Telah Dimuliakan Al-Allah Dengan Agama Islam Coba Kalau Kita Bukan Islam Kita Masih Berzina Bebas Kita Masih Main Judi Bebas Sabun Ayam Bebas Zaman Jahiliya Dulu Kubur Anak Perempuan Hidup Hidup Makan Beribah Bebas Dan Sebagainya Menyembah Patung Menyembah Berhala Padahal Patung Berhalanya Dibuat Oleh Manusia Dibikin Oleh Manusia Dicetak Oleh Manusia Setelah Itu Dia Sembah Bodoh Atau Tidak Itu Bodoh Atau Pinter Maka Orang Bertauhir Orang Islam Ini Harus Cerdas Dia Harus Menunjukkan Identitas Dia Sebagai Muslim Karena Dia Telah Dibuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Agama Islam Maka Kata Sayyid Umar Abdel Khattab Kalau kita Mencari Kemuliaan Bukan Dengan Cara Islam Kita Pengen Dipanggil Heba Kita Pengen Disebut Heba Kalau Kita Toleransi Terhadap Kemaksiatan Dan Kemukaran Toleransi Kepada Perilaku LGBT Kalau kita Pengen Dianggap Hebat Dianggap Modern Kita Toleransi Kepada Kaum Kaum Perusaha Agama Islam Kalau 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 kita Pengen Disebut Hebat Disebut Maju Kita Jualan Minuman Keras Sebebas Bebas Kita Jualan Perempuan Perempuan Sebebas Bebas Untuk Menjadi Objek Seksual Baru Kita Bangga Disebut Dengan Kemajuan Atau Modern Maka Ketika Kita Seperti Itu Apa Kata Umar Maka Jangan Herat Kalau Allah Nanti Akan Menghinakan Kita Maka Itu Mari Kita Sama-sama Jaga Akidah Anak-anak Kita Keluarga Kita Jaga Iman Islam Kita Bangga Kita Menjadi Orang-orang Islam Tegakkan Amar Ma'ruf Dan Nahi Mungkar Dalam Semua Lapangan Kehidupan Dalam Semua Media Dan Sarana Yang Kita Miliki Kalau Kita Punya HP Jangan Hanya Dipakai Untuk Curhat Kalau Kita Punya Akun Media Sosial Jangan Hanya Digunakan Untuk Hal-Hal Yang Tidak Bermedah Tapi Gunakan HP Kita Gadget Kita Akun Akun Media Sosial Kita Untuk Menjadi Media Da'wah Kita Kepada Agama Allah Subhanahu Jadi Sarana Untuk Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Jadi Sarana Untuk Kita Tawas 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 Jangan HP Kita Kita Pakai Untuk Hura-hura Saja HP Kita Gunakan Untuk Hal-hal Yang Tidak Bermanfaat HP Digunakan Untuk Bergunyi HP Digunakan Untuk Memfitnah Orang Gadget Kita Gunakan Untuk Menyebarkan Berita Hops Pembunuhan Karakter Kepada Ulama Pembunuhan Karakter Kepada Agama Islam Maka Ayo Kita Umat Islam Bangkit Suarakan Kebenaran Suarakan Keadilan Kita Amar Ma'ruf Dan Nahi Mungkar Dengan Mensyiarkan Agama Allah Dimanapun Kita Berada Siap Takbir 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 Allahuakbar Allahuakbar Walillah Ilham Mudah-mudahan Bermanfaat Mohon maaf Saya tidak bisa Berlama-lama Untuk menyampaikan Tausia Sekedar Saya ingin Mendapatkan Ridha Allah Hadir Di majlis ini Memeruhi janji Saya kepada Guru saya Buya Rizman Muhtar Kemarin Saya sakit Seharian Tidak bangun Tuh Ya Gara-gara Makan Jengkol Makan Jengkol Sedikit Cuma Lima Cuma Lima Bigi Lima Butir Ya Gak pernah Seumur-umur Malam-malam Jam 12 Kebangun Sakit Perut Kirain Emang Pengen BAB Atau Emang Pengen Kencing Biasanya Biasanya Saya Kalau Kencing Malam Habis Tidur Itu Jam Tigaan Sekalian Bangun Sebelum Subuh Ini Jam 12 Saya Heran Juga Kok Keblek Gitu Udah Habis Kencing Lancar Mau Tidur Mau Baring Lagi Sakit Perut Diberakin Gak Bisa Bangun Susah Sakit Apa Kira-kira Akhirnya Saya Buka-buka Saya Ingat Tadi Maghrib Makan Jengkol Manas Uduk Ayam Goreng Padahal Gak Banyak Baca-baca Waduh Jangan-jangan Jengkolan Gue Masya Allah Jadi Nikmat Bisa Berbuah Musibah Maka Banyak-banyak Ingat Zikir Kepada Allah Banyak-banyak Mohon Ampun Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Kapok Habis Ini Gue gak Mau Makan Jengkol Lagi Mudah-mudahan Bermanfaat Aku Luka Ulihan Astagfirullah Wa'alaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh 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 Bermanfaatuh